Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton Nah, di video kali ini saya akan mereview produk baru dari Xenon Yaitu HPW 410 Buat kalian yang cari alat cuci motor ataupun mobil Nah, kita punya HPW 410 Penerusnya HPW 400 ya Apalah bedanya, kita langsung lihat aja di sini Kalian bisa lihat ya Untuk spesifikasi lengkapnya Untuk tipe, di sini HPW 410 Dengan aksesorisnya juga sudah tersedia ya High pressure router dengan tekanan sampai 100 bar Nah, di sini kalian bisa lihat untuk voltase Itu 220V 50Hz Dan juga untuk output powernya itu cuma 400W aja Dan juga untuk rate flownya 300 liter per jam Dan juga pressurenya itu tekanannya dari 60 sampai 100 bar ya Nah, di sini ya ada tulisannya new variable pressure ya Ada variable pressure tekanannya variable Kita nanti lihat aja untuk lebih jelasnya Langsung aja kita buka Oke, untuk parkingnya ini cukup bagus ya Ini tidak menggunakan seropom tapi menggunakan busa yang cukup ini Ada selang inputnya Ada nozzle-nya Lalu ada tempat sabun Ini selang output Dan kita ambilkan mesinnya dulu Kanduan manual dan juga kartu garansi Kita masukkan saja Ada extension nozzle-nya Ada variable nozzle-nya juga Ini enak banget nih Sudah ada variable nozzle-nya juga ya Lalu di sini ada Filternya dan juga ada Nipple untuk ke keran Nipple untuk masuk ke mesinnya juga Dan ini nipple untuk masuk ke bagian mesinnya Ya, sudah ada filternya juga Oke, semuanya sudah kosong Kita lanjut Ya, terapikan dulu Oke, di sini cukup banyak Untuk modelnya Di sini ya Kita lihat langsung Ini nipple output-input Ini output-nya Di sini Dan di sini sudah kalian dapatkan Jarum ya Jarum untuk Apa namanya Untuk membersihkan nozzle ya Sudah terpasang di sini juga Mesinnya enak banget Ini ada handle-nya seperti ini Dan juga kaki-kakinya seperti ini ya Jadi Di bagian bawah sini Dia kosong Ini mungkin lebih bagus Karena biasanya kan air ya Kita banjur air Ataupun apa Bagian sini Itu mesinnya masih di atasnya ya Jadi airnya itu tidak masuk ke mesin juga Lebih aman juga ya Untuk dudukan seperti ini Ataupun bisa seperti ini Itu terserah ya Tapi ini lebih bagus seperti ini ya Lebih aman Karena stabilannya Lebih terjaga Untuk posisi seperti ini Di sini juga Untuk modelnya Xenon Dan juga Spesifikasinya sudah Tertera juga Di bagian atas Ini tombol on-off-nya Dia sudah ada Pelindungnya Ya dari karet Ada plastik ya Ada karetnya juga Jadi Lebih terjaga Dari Air ya Percikan air Ataupun yang lainnya Dia tidak mudah Konslet juga Oke Lebih aman Dan di bagian sini Ya Oke Di sini ada Variable Ya Ada Raya juga Ini baru-baru Lihat juga nih ya Untuk Resuruh asar Yang bisa Diatur Variable-nya Ini ya Oke ini dari Satu Kalau misalkan kalian bisa Lihat ya Di sini ya Satu Dua Tiga Empat Lima Ya Enam ya Ada enam speed Yang bisa kalian pakai Dan di sini Untuk bagian nozzle Bagian inputnya Kita bisa pasang Untuk saringan ini Ataupun Nepple-nya ya Sudah ada Karetnya juga Jadi sudah Aman Tidak perlu Siltip lagi Cukup Kencangan Menggunakan tangan Aja ya Dan Untuk memasang Seperti ini Itu harus Benar-benar Pas Dratnya Karena Kebanyakan orang Tuh Banyak di Masalah Di sini ya Posisinya Tidak kencang Karena Posisi Mengencangannya Dia miring Oke Kalau sudah Kencang Seperti ini Kita Sekalian Rakit Dan juga Review Isi-isinya Oke Dan juga Di sini ada Selang output Kita Lanjut ke Input dulu Karena di sini Sudah Pasang yang input Kita langsung Rangkai Aja Di sini Kita mendapatkan Selang Inputnya Ini 2 meter Untuk Cara pasangnya Cukup mudah Ini Menggunakan Selang setengah Inci Kita pasang Seperti ini Dan Masukkan Aja Seperti ini Lalu Kita Kencangkan Untuk Cara pasang Itu mudah Banget Tinggal Tarik Aja Seperti ini Kita Tarik Seperti ini Lalu Tekan Sampai Rapat Dan Lepas Lagi Kita Coba Sedikit Goyang Goyangkan Kalau Goyangnya Terlalu Banget Ini Harus Tidak Pas Tapi Kalau Seperti Ini Seperti Kokoh Dia Tidak Longgar Banget Dan Kita Coba Tarik Dia Sudah Rapat Dan Harusnya Itu Tidak Bakal Bocor Karena Disini Sudah Ada Seal Jadi Lebih Aman Dan Untuk Sumber Sumber Airnya Kalian Bisa Dari Keran Ya Seperti Ini Kita Pasang Ujungnya Seperti Ini Seperti Tadi Lalu Pasang Ini Kita Masukkan Ke Ujung Keran Nah Bisa Diklaim Karena Dia Terbuat Dari Karet Jadi Dia Fleksibel Untuk Keran Kan Beda Bentuknya Ujungnya Nah Ini Fleksibel Tapi Kalau Misalkan Bagus Lagi Kalau Misalkan Mau Bagus Kalian Menggunakan Saringan Ini Ini Tinggal Masuk Aja Sebenarnya Tinggal Masuk Aja Sudah Kencang Tidak Perlu Diklaim Lagi Masuk Ke Penampungan Untuk Hasil Yang Lebih Bagus Kalau Keran Itu Kerannya Airnya Yang Sebutnya Dari Torrent Ya Dari Torrent Ya Torrent Langsung Biasanya Airnya Itu Mengalir Lebih Stabil Dibandingkan Kita Menggunakan Keran Yang Kita Buka Itu Dari Langsung Dari Pompa Biasanya Menimbulkan Buih Buih Ataupun Gelembung Gelembung Udara Itu Bakal Menghasilkan Air Yang Cukup Tidak Kurang Stabil Ya Tapi Kalau Misalkan Air Dari Kerannya Itu Stabil Keluarnya Tanpa Buih Ataupun Yang Lain Itu Lebih Itu Bagus Harusnya Tidak Ada Nyendat Nyendat Biasanya Kalau Ada Angin Masuk Dia Bakal Nyendat Nyendat Lagi Seperti Itu Nah Disar Disar Disarankan Menggunakan Keran Yang Airnya Langsung Dari Torrent Yang Keluar Airnya Dia Stabil Ataupun Menggunakan Bak Penampungan Yang Menggunakan Saringan Ini Biasanya Airnya Segitu Segitu Aja Dan Untuk Input Itu Tidak Memerlukan Tekanan Lebih Kalau Misalkan Langsung Dari Pompa Itu Bisa Menimbulkan Tekanan Yang Cukup Besar Ya Karena Pompanya Juga Kasian Pompanya Juga Nanti Nyala Terus Ya Seperti Itu Dan Ini Tinggal Masuk Ke Bak Penampungan Ini Masuk Kesini Ya Dan Kita Langsung Ke Bagian Selanjutnya Itu Bagian Output Oke Untuk Bagian Output Kita Posisinya Di Bagian Belakangnya Lagi Seperti Ini Untuk Selangnya Dia Sudah Bebas Ya Mau Pakai Yang Ujung Sini Atau Kiri Atau Kanannya Cara Pasang Itu Mudah Banget Cukup Masukkan Seperti Ini Aja Lalu Kita Putar Untuk Mengencangkannya Cukup Menggunakan Tangan Aja Ya Tidak Perlu Pakai Alat Yang Lain Dan Harus Pas Untuk Dread Setelah Itu Kita Bisa Pasangkan Ini Ke Ujung Nozzlenya Ini Masukkan Dulu Seperti Ini Lalu Kita Putar Ini Mudah Banget Ya Harusnya Ini Sudah Paham Yang Biasa Menggunakan Alat Cuci Ini Tutorial Juga Sekalian Untuk Cara Pasang Dan Ini Nozzlen Yang Pendek Kalau Mau Pendek Kalian Bisa Pakai Nozzlen Ini Ini Juga Udah Variable Seperti Ini Variable Seperti Ini Kalau Misalkan Kalian Putar Dia Dia Bakal Membuka Ataupun Menutup Ya Dia Bakal Menutup Ataupun Membuka Seperti Ini Membuka Atau Tutup Kalau Tutup Seperti Ini Rapat Ya Dia Hasilnya Lebar Kalau Terbuka Seperti Ini Dia Bakal Hasilnya Lebih Fokus Untuk Cara Lepas Kepala Nozzlenya Cukup Ditekan Aja Seperti Ini Lalu Kita Putar Dia Akan Terlepas Kita Bisa Pasangkan Extension Seperti Ini Lalu Ditambah Juga Extension Variable Juga Ataupun 360 Kita Tekan Seperti Ini Sama Juga Nah Seperti Ini Dan Nozzlen Ini Kalian Bisa Pasangkan Di Bagian Sini Ya Seperti Ini Jadinya Kalau Terpasang Semua Dengan Extension Dengan Posisi Variable Ini Enak Bukan Untuk Cuci AC Ya Kalau Cuci AC Posisinya Mungkin Dari Atas Gedung Posisi AC Di Bagian Bawah Seperti Ini Jadi Bisa Nyemprot Seperti Ini Dan Ini Enak Bukan Dan Terakhir Ini Disini Ada Sabun Ya Untuk Tempat Sabun Di Bagian Nozzle Ujung Dia Sudah Terpasang O-ring Jadi O-ring Ini Jangan Sampai Ilang Cukup Tekan Seperti Ini Aja Nanti Hasilnya Akan Berbusa Kita Akan Langsung Aja Untuk Cara Pakainya Untuk Prakteknya Kita Akan Coba Untuk Penyemprotan Motor Sedikit Dan Kita Lihat Hasilnya Lanjut Aja Ketempat Prakteknya Oke Jadi Disini Sudah Kita Rakit Tinggal Kita Combo Aja Dan Untuk Awal-awal Kita Menggunakan Speed Pipe Ini 6 Karena Disini Ada Para Bout Speed Untuk Menarik Air Agak Bia Kau Bia Kita Langsung Nyalakan Bia 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 YA Bia Bia Sudah Bia Bia Cek Semburanya Bia Semburanya ılı Sepобраз Jadi Bu Bia Jadi Men kroju Yang Setelar dan kita coba tes dengan variabel resume variabel terendam jadi gini 3 ya jadi rasa kurang tapi untuk menghemat daya ini cukup banget ini di 4 5 6 ini maksimal ya oke kita langsung mencoba kita langsung pake yang dengan extension yang variabel juga terima kasih 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 ini kita tinggal pasang aja posisinya kita diposisi lebar aja ya kita posisi lebar agar airnya lebih berbuih agar busoknya lebih kita tes langsung Sampai jumpa. 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 Oke, jadi sudah lihat ya untuk hasilnya seperti apa kalian bisa nilai dari video tersebut. Dan sekian untuk video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton. Terima kasih.